Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar di channel Sukintul Oke, kembali lagi dengan konten Honkai Impact 3 Yang mana kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik dari Cina guys Jadi ceritanya saya lagi membuka Bilibili dan ngecek Ternyata di Bilibili Games itu ada yang namanya ranking guys Jadi ini ranking yang popularitas Nah, yang pertama ini ada Genshin Impact Dan Honkai Impact ini ada di nomor 9 ya Jadi masuk top 10 di Bilibili Games Cina Nah, yang menarik perhatian saya disini adalah ratingnya Honkai Impact guys Ini kok cuma 5,2 Kalau dilihat dari bintangnya ini kayaknya skalanya tertinggi adalah 10 ya Kita lihat Genshin aja 6,5 lebih tinggi Artneck ya Kemudian Azur Lane ini paling tinggi 8,7 Kok Honkai ini jeblok banget 5,2 Ada apa ini? Oke, karena penasaran dengan ratingnya Maka saya buka halaman resminya Honkai Impact 3 Bilibili ya Nah, jadi benar ratingnya itu 5,2 Oke, kita lihat ini ada nih user yang sudah saya translate ke bahasa Inggris Dia nggak terima sama UI yang baru ya Dia pengen balikin UI-nya ke UI lama Jadi setelah Honkai Part 2 atau versi 7.3 di Cina Ini ada yang kecewa guys Jadi ngasih bintang 1 Katanya UI yang baru itu sampah Nah, untuk tombol controller itu awkward ya katanya Dan banyak ini ada yang battle interface Kemudian UI-nya rusak Ugly Jadi ini tipe-tipe player yang nggak mau berubah ya Dia sudah nyaman dengan Honkai Impact yang lama ya Jadi dia nggak suka dengan perubahan Honkai Impact di Part 2 Nah, kemudian ada yang ngasih bintang 2 ini Dia bilang habis 26.000 kristal ya Untuk mendapatkan semua stick mata Padahal ya di sistem yang baru nanti kita itu bisa nge-craft stick mata ya Mungkin dia nggak sabar Untuk grinding stick mata ya Akhirnya dia kecewa dengan gamenya Oke, ada juga nih lagi yang ngasih bintang 1 Bahkan dia sampai bilang ya I can only say Saya hanya bilang segala sesuatu ada karmanya ya Mihoyo komit untuk kematian dirinya sendiri Jadi dia bilang kalau Mihoyo Bakal mati sendiri guys Jadi suatu hari tunggu saja ya Kalau Mihoyo tidak merubah kelakuannya katanya Bahkan dia bilang Mihoyo lebih bodoh daripada Tencent Dan harus mati sekarang Nah ini yang unik lagi nih Yang ngasih bintang 2 ya Jadi dia lebih kebit karena unsur Yuri-nya di Honkai Impact Jadi dia itu suka sama Mei Tapi dia itu nggak mau kebit lesbian ya Atau Yuri sama Kiana Nah terakhir nih Dia ini ngasih bintang 2 ya Jadi bilangnya dia sudah main 4 tahun ya Tapi setelah ganti UI ya Dia nggak login selama seminggu ya Terutama dia nggak terima ya Kenapa interface file gri-nya dirubah Oke dari scroll-scroll banyak komen ya Ternyata memang problem terbesarnya itu ada di Honkai Part 2-nya ya Mulai dari yang kecewa karena UI Atau kecewa karena story-nya juga ada Dan berbagai macam-macam pendapat lain Yang juga ikut disisipkan di review bombing kali ini Nah ternyata di luar ekspektasi ya Kita mengiranya Honkai Impact Part 2 akan membawa Nafas yang baik Honkai Impact ya Ternyata di China sendiri malah mengecewakan banyak player Dan ratingnya turun sampai 5.2 dari 10 Nah pertanyaannya apakah nanti di Global atau di SEA Problem-problem yang ada di China Ini akan diperbaiki oleh Mihoyo Atau permasalahannya tidak kelar Dan akan menjadi masalah lagi di Global Kita tunggu saja Oke itu saja yang dapat saya sampaikan Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax